Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam news screen Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan menghentikan kegiatan 168 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha peer-to-peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan Hingga saat ini jumlah entitas yang diduga melakukan kegiatan finansial daring sebanyak 803 entitas yang terdiri dari 404 entitas di tahun 2018 dan 399 entitas sepanjang Januari hingga Maret 2019 Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing menghimbau kepada masyarakat sebelum melakukan investasi harus memastikan pihak yang menawarkan investasi telah mengantongi izin usaha dari otoritas yang berunang sesuai dengan usaha yang dijalankan kepada masyarakat agar masyarakat waspada dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pintai lending ilegal ini kemudian kami melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo untuk memblokir situs, web, dan aplikasi di Playstore dan di berbagai media sosial lainnya supaya mereka tidak melakukan kegiatan kalau kita blokir mereka akan berhenti melakukan kegiatannya kami juga menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian untuk dilakukan tindakan-tindakan apabila ditemukan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!